Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Panitia Lomba Dusun Sayung Desa Terimandayan menggelar karnaval Rabu 17 Agustus 2022. Karnaval yang diikuti berbagai kalangan resmi dilepas kepala Desa Terimandayan yang ditandai dengan pemotongan pita. Dalam karnaval tersebut, para peserta diarak dengan musik tanjidor memakai kostum atau busana yang unik meski sempat digunyur hujan rintik tidak menyulutkan semangat peserta karnaval. Ketua Panitia Penyelenggara Suherdi menjelaskan tujuan digelar karnaval untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dengan mengadakan berbagai lomba yang telah dimulai sejak Sabtu kemarin. Jadi kami dari Panitia 17 Agustus khususnya di Dusun Sayung Desa Terimandayan hampir setiap tahun mengadakan yang memiliki kegiatan seperti itu. Tentu tujuannya semata-mata untuk memeriahkan acara 17 Agustus dalam peringatan ya, peringatan setiap tahun yang hampir setiap kampung adekan dan khusus untuk di Dusun Sayung itu yang jelas tujuan kami semata-mata untuk memeriahkan untuk memeriahkan atau nyukai kan kalau bahasa sabasnya nyukai kan masyarakat kita khususnya Dusun Sayung maupun Desa Terimandayan. Jadi khusus untuk tahun itu kami dari Dusun Sayung sebagai panitiannya dan Alhamdulillah acaranya dimulai dari hari Sabtu hari Sabtu sampai ke malam minggu kala jadi kami membuat dua minggu jadi itu mulai dari hari itu yang tadi sudah sami-sami dibuka oleh Kepala Desa Kepala Desa Terimandayan jadi pembukaannya untuk Desa Terimandayan jadi kami sebagai penelitian Dusun Sayung untuk jadi tuan rumahnya aturannya, tuan rumah untuk pembukaannya nah untuk kegiatan khusus di Dusun Sayung Toilet di Dusun Sayung Toilet itu banyak sekali tentunya baik siang maupun malam khusus untuk malamnya malam kala kita ada lomba azan lomba azan untuk kategori anak-anak dan malam besoknya kita ada lomba karaoke yang ciri khas Indonesia tentunya lagu dangdut jadi insya Allah penutupannya pun kalah sampai ke malam minggu nah sampai ke malam minggu kalau untuk kegiatan siangnya banyak saya pun tidak bisa sebutkan satu-satu yang tentunya model pembukaan pinang tarik tambang adebal londang dut dan lain-lainnya lah baik untuk kategori anak-anak maupun keteri dirawasa ya sebenarnya kami adekan usai melepas peserta Kepala Desa Terimandayan Bujang Suhardi berharap dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut warganya dapat memahami arti dari kemerdekaan ia juga berharap agar Desa Terimandayan mampu menjadi role model untuk desa-desa lainnya harapannya tentu bisa menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Terimandayan terutama generasi muda yang pada intinya nanti bisa menghargai arti dari kemerdekaan yang jelas harapannya ke depan mudah-mudahan hanya bukan Desa Terimandayan yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu mudah-mudahan dengan kegiatan yang positif bisa menjadi Desa Terimandayan bisa menjadi role model untuk desa-desa yang lain di akhir karnaval panitia membagikan hadiah dan door prize kepada peserta yang beruntung CSM TV madahkannya terimandayan